Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng perol Rudiana ya nah buat teman-teman kita kedatangan tipi lagi ya untuk sementara tipi yang tipis kita tinggalin dulu ya karena seberpatnya belum datang semua ya kemarin baru ganti mosfet doang ya cuman diodanya ini ini kayak mosfet sepintas ya cuman ini dioda ya karena terhubung ke kaki positif elko ya ini belum belum bisa ya karena belum datang barangnya maka dari itu kita tunda dulu ya yang tipis-tipis kita lanjut ke tipi yang barusan datang ya tipi tcl 21 in ya cembung masih sama ya posisinya kena petir ya dua-duanya pada posisi on ya pas kena pas kena petir lagi posisi on ya cuman lalu yang satu tipi lcd ya kalau yang ini tabung ya kita coba cek ya kita coba cek dari mulai b plus ya b plus kita coba colokin dulu ya nah buat teman-teman pertama-tama kita mau ukur tegangan b plus dulu ya ini tegangan b plus yang ke playbacknya nah ini terukur 112 ini posisi stand by ya ini posisi kena petir pas lagi on ya nah ini tegangan basis ya basis 0 terus ini transistor dripper ya ini salah satunya kakinya ya nah yang bikin kita ceder ya ini disini mesti tegangan ya paling maksimal juga 6 pol ya 5 pol ya di sekunder trapo yang salah satu kakinya kebasis ya tapi disini teman-teman bisa lihat ya itu bersama 100 lebih ya nah coba kita ukur kaki satunya nah sama juga ya gede ini kemungkinan karena ini posisi kena lagi on ya ini yang salah satu kaki yang ke ini ya trapo sekunder ya ini kalau kita turut dilihat di atasnya ini resistor kapur ya filternya resistor kapur ukuran cuma kita ngeliat tadi ya ini kalau kita urut jalurnya ini nyambung ke sini ya ke b plus ya b plus yang ke playback ini cuman ada lilitan di sini ada lilitan ya ini b plus ini lilitan ini yang salah satunya kesini ya nah kalau yang kesininya normal ya cuma 32 pol ya cuman yang ke trapo ya yang ke trapo sekunder ini ya sekunder yang feedback ke transistor di perhorisontal itu gala sampai lebih ya 100 lebih nah itu bisa dipastikan transistor di perfor itu kena ya kena terus disini salah satu kakinya transistor di perni ke IC micom ya nah disini kita lihat apakah ada tegangan disini nah nol ya ini besar kemungkinan IC juga kena ya karena posisi kena lagi on ya terus ini tegangan terus ini tegangan yang ke IC vertikal ini ngambil dari playback ya kita urut dari elko yang kemarin yang tadi kembung ya 220 mikro 35 pol ini dari sini nah ini terhubung ke sini ya ke elko yang ini ini nol ini diodanya ya nah kita lihat ke kaki nomor 6 playback ya makanya ini karena yang rusaknya parah ya lumayan yang rusaknya parah lumayan ini ya ini baru segini ya ternyata IC micom juga kena ya ini kita mau gak mau ya mesti nanya dulu ya sama yang punya mau gak dia gitu ya kalau ibaratnya kerusakannya segini-segini itu bahan doang ya ini karena harganya lumayan ya terutama ini IC ya IC ini kalau digabung ya mungkin 100 lebih lah disarankannya ya cuma kan itu baru tenaga baru bahan doang ya takutnya ini yang punya gak mau itu baru sepintas yang kita cek ya kerusakannya ini belum tentu normal kembali ya kalau kita ganti juga ya karena takutnya kita ini sekali ini ini mesti detil ya kalau kerusakan kena petir apalagi posisi on ya ini mau gak mau ya kita mesti nanya dulu sama yang punya karena modalnya lumayan ya kerusakannya parah oke segitu aja buat teman-teman ya mudah-mudahan bermanfaat bahasan kita kali ini ya mengenai tipi TCL ya tipi TCL kena petir ternyata kerusakannya parah ya karena mungkin mungkin ya karena mungkin mungkin kanannya pas lagi lagi on ya lagi di setel sama yang punya ya gak dimatiin pas posisi ada petir ya langsung rempet ini kerusakannya ya karena mungkin karena posisi listrik lagi lagi nyambung ya ibaratnya ya langsung flat kena semua ya buat teman-teman kayak segitu aja buat teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax